Astaghfirullahaladzim, ada yang nyala Mas Indra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Mas Hefi ya, kita bisa bersama lagi Mas Hefi Dan kali ini kita estro di rumah warga ya Benar sekali Ini rumah Bapak Adang ya Coba om ceritakan om kondisi di sekitar sini sekarang om Jadi di desa ini Intinya di desa ini lagi geger Mas Indra Jadi warga sering melihat satu sosok Tapi yang anji sosok itu selalu mengincar hewan ternak Gujur kita pernah pendusuran Mas Hefi ya Benar sekali Waktu belum lebaran haji itu Ya kita menemukan satu sosok Ini hampir mirip Mas Hefi Berarti ini kejadiannya hampir mirip ya om ya Iya Bermirip jadi Warga itu binatang peliharannya itu banyak yang mati Bahkan katanya kalau belum habis satu kadang tersebut Dia akan datang terus Mas Indra Dan ini Bapak Adang ini Dia udah tiga yang mati Yang pertama yang kedua itu gak ketahuan Tiba-tiba Menteri sudah meninggal Tapi yang ketiga Dia itu minta Ternyata ada satu sosok yang sedang menggigit leher kambingnya itu Tapi dia gak pernah keluar Mas Indra Maksudnya ketakutan Dan sebenarnya pada malam hari ini pun kita udah sengaja ya om ya kasih umpan Kita udah menaruh kambing ya di belakang untuk umpan sosok tersebut apakah akan muncul atau tidak Tapi yang jelas pasti akan muncul karena memang dia itu suka-suka sama kambing Seperti itu Gak tahu itu Tapi sosok itu ya seperti manusia Tapi katanya kepalnya itu seperti kepala hewan ya Mas Iya karena ada saksi mata yang sudah melihatnya Ini Bapak Adang ini Iya betul sekali Kita coba mendatangi Lokasinya Tapi Pak Adang gak keluar rumah Jadi dia di dalam ya Rambutnya panjang juga katanya Iya Mari kita ke belakangan di Mas Epi Ayo kita langsung ke lokasi umpan ya Mudah-mudahan dia sudah ada di sana Mas Epi Ini pelan-pelan Mas Indra Bismillahirrohmanirrohim Kita harus hati-hati nih kita Kita intip Kalau kita mau ngintip itu udah harus dimatikan lampunya Mas Indra Iya Bismillah Hati-hati Om Hati-hati Om Gak ada suara Mas Epi Aduh Jangan-jangan Jangan-jangan Ya dihijit kambingnya lagi Iya Kambingnya gak ada suaranya dong Kita intip ya Om Iya matikan dulu lampunya Astagfirullahaladzim Mas Indra Aduh yang nyala Mas Indra Bidah-idah Itu sesuanya Om Atau bener ini Iya Lihatnya Bang Indra Kelihatan Kelihatan Nyalakan Nyalakan Astagfirullahaladzim 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 Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahman Manusia apa kamu sebenarnya? Manusia? Siluman? Atau apa? Jawab Apa? Kamu manusia? Kenapa kamu seperti serigala kalau kamu manusia? Jadi manusia jadi-jadian ini Om Kukunya Mas Yafi, kuku tangannya Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Kamu jadi-jadian, manusia jadi-jadian Manusia serigala kamu Kenapa kamu melakukan ini semua? Kenapa kamu menghisap darah-darah hewan, terutama kambing? Om, kambingnya yang satu udah, suaranya beda itu Om Tenang itu, kambing itu hanya ketakutan itu Mas Indra Astaghfirullahaladzim Apa yang kamu lakukan, untuk apa? Kamu menghisap darah-darah kambing? He? Udah perjanjian, dari mana? Perjanjian dari mana? Astaghfirullahaladzim 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 Ratu Serigala? Dari mana asalnya? Ratu Serigala itu? Astaghfirullahaladzim 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 Dari hutan terlarang Berarti dia bersekutu dengan? Ratu Serigala masyafi Ratu Serigala Ini sebenarnya dia manusia Jadi, kalau dia berhasil menghisap darah kambing Ya Terus dia mencari Apa namanya itu? Korban Untuk diambil Uangnya Perhiasannya Astaghfirullahaladzim Tapi kalau dia belum meminum darah Darah kambing Ataupun darah hewan lain Dia gak bakal mendapatkan apa-apa Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Jadi Kamu minum darah kambing Atau darah hewan Itu untuk syarat Astaghfirullahaladzim Dia ingin mencari kekayaan Dengan jalan pintas seperti ini Persekutu dengan ratu Persekutu dengan setan Ratu Serigala Iblis itu, tau gak sih? Seiluman dia Dari hutan terlarang Astaghfirullahaladzim Matanya Hati-hati jika kamu Sampai tidak bisa memenuhi Keinginan ratu Serigala Yang kamu junjung tinggi itu Selamanya kamu bakal bisa menjadi Manusia Serigala seperti ini Bahkan Kamu akan menjadi Serigala seutuhnya Iya, hati-hati kamu Jangan menyempelekan hal seperti ini Bersekutu dengan Iblis Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Kita bikin lemah saja ya, Mas Yafi Biar dia lemah Dan kita kembalikan Ke wujud yang semula, Mas Yafi Betul, Mas Yafi Saya akan mempunyai dia lemah Dengan sabuk buku kuning ini Kita hilangkan ilmunya Astaghfirullahaladzim Temu ilmu hitamnya akan terserap ke sabuk buku kuning ini Astaghfirullahaladzim Ya Allah Astaghfirullahaladzim 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 Sudah berapa lama kamu lakukan hal seperti ini Sudah lama, jadi Sudah lama, jadi Kenapa? Jadi setiap malam bulan purnama Wujud kamu akan berubah total Menjadi serigala Serigala seutuhnya Jadi kalau malam biasa Kamu hanya seperti ini Cuman Kepala kamu, wajah kamu Tangan kamu berubah Seperti serigala Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Tarinya pun Matanya merah Menyalah Pandas saja orang yang melihatnya itu ketakutan Mendekat Ini kita harus Kembalikan dia ke semula Kita ambil ilmu Kita penasaran sama Sosok manusia aslinya ini Seperti apa dia Kamu sekarang Udah gak bisa ngapain-ngapain lagi Kamu sudah dikunci Energi kamu pun sudah terserap Allah Iya Kamu punya senjata untuk menghancurkan kamu Sapu bambu kuning Bisa mengusir Dan bisa menyerap Bisa mengusir makhluk seperti kamu Bahkan kamu juga bisa terserap Kedalam bambu Sapu bambu kuning itu Iya Masih mau dilakukan lagi Masih mau dilakukan lagi Ini kita Kita lihat Rubah Mas Hefi Berjaya jadi manusia seubuhnya Haus kamu Kalau gak Tepat-tepat kita tadi Udah habis ini Gambing Darahnya Astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim 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 Kembali Kugit gamu yang semula Astagfirullahaladzim Dabrubah di Om Sudah Mas Hefi Bismillahirrahmanirrahim Pegang Mas Hefi Pegang Bawa ke sini Mas Hefi Diam kamu Bawa ke depan Diam kamu Sini kamu Ampun Ampun Maju kamu Sakit kamu Ampun Gurahnya ajar kamu ya Melakukan pesugian siluman Serigala Maju kamu Maju gak sini Ini Kain Yang diberikan Ratu sigala ke kamu Sudah saya cita Kembalikan Tidak Jadi Mas Hefi Dia berubah Jadi Serigala Kepang itu Karena kain ini Mas Hefi Ini kalau dia pakai Dia akan berubah lagi Seperti Serigala itu Itu milik saya Tidak boleh Ini harus kami musnahkan Jangan Kamu kerja yang Bener Jangan Iya Terima Siapa Tercuma Ini udah gak ada Kasiatnya Tidak disisat Sama Bambu Guni Kamu mau Ini Apa Itu maksiat itu Coba pakai Sama kamu Kamu bisa berubah lagi Enggak Coba pakai Mana Udah berubah Enggak Kamu Mana Sudah dibilangin Pekuatannya sudah diambil Sudah dimasukin Sudah gak bisa berubah Sama Bambu Guni Kamu gak percaya Sekarang Tunjukkan Dimana tempat kamu Melakukan perjanjian Seluman Itu dimana Ajar Mas Yafi Dari kapok Seperti itu Saya merasakan Energi seluman Serigala Yang tersisa Dalam tubuhnya Sudah Saya pegang Biarkan Sabu Bambu Guni Ini yang Meneralisir Energi itu Bambu Guni Sudah bau serigala Saya dalam Nasakan Kamu Mas Yafi Kasian Sudah Sudah hilang Kekuatannya Jangan ditarik Mas Yafi Sudah biar warga Yang Ini Mas Yafi Yang Hukum Dia Astagfirullahaladzim Untuk Seenaknya Saja Yang merugikan Warga Yang ada Disini Saya mau Tanya Satu kali Lagi Apa itu Dipanggil Tadi Pak Dadang Pak Dadang Iya Ini Orang Yang Dapat Dapat Padadang Padadang Tadi Saya Lihat Di sebelah Sari Padadang Gimana Gimana Rasanya Kamu Minum Darah Kambing Padadang Enak Segar Segar Kenapa dadangnya Saya Ketari Di sebelah Kamu Sudah Bersekutu Dengan Iblis Di depan Rumah Masanya Waktu Saya Kita Bawa Kek 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 Di depan Nenung Hai Hai Oh Oh Tepuk keluarga Mas Refi Apu Keluarga jangan dihakim Jangan dihakimin main hakim sendiri Lepasin saya Lepasin lepasin Ini nanti sapu bambu kuning ini kita kasih ke pak dadang aja ya Om ya Buat jaga-jaga dirumah dari arwah negatif ya Om Kasihan di saya Terus saya kasihan sama kamu Saya laporkan polisi kamu biar dari penjara Makan kamu jika tidak kamu yang akan bakal dimakan oleh ratu serigala tersebut Nanti kita lindungin Ratu siluman serigala tersebut Pak ini orangnya Om iya ini tidak ada macam kamu kembali kambing saya bukan maling padahal menghisap darah kambing padang tiga kandang mati jadi kadangnya padahal dimuat-muat minum darahnya berwajib aja padahal jadi dia yang menjadi siluman serigala yang matanya merah ini pelaku yang sudah menghadapi melakukan perjalanan dengan siluman ratus serigala di hutan larangan disini dekat larangan padahal pantes mas padahal kenal nggak sama orang siap ini nggak kenal itu bukan orang sini ini bukan ini orang jauh kayaknya ini sudah lebih cepat ini nanti kambang dilaporkan ke Pak RT ya dan ini sabu kalau kambingnya mau aman dari mutfok yang suka usil taruh saja di kandang kambing padahal siap ini Gantungin saja diakunya cewo kepadang kami yang dicek sana Yoke Ada enggak hai hai nom udah yang dia diselesaian ya udah masih ini Tampak nanti saya tolpon patek opat dan Bagaimana Mas Idhrah? Sudah? Ya sudah teman-teman Alhamdulillah ini sudah tertangkap Pelaku dari penghisapan darah hewan Terutama kambing di desa ini Ternyata pelaku itu adalah manusia yang menjadi Siapa nama kamu? Dan beliau itu Dengan ratu siluman serikala Seperti itu untuk melakukan pesukian Ya sudah teman-teman bukan cukup sekian Kenapa? Ya tetap aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dadang telepon Pak RT ya Pak Dadang